Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Egi Sujana Channel Cerdas, berani, militan InsyaAllah La haula wa la quataila bila Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Dalam kesempatan yang bahagia ini Hari Ahad Pagi Tanggal 19 Februari 2003 Saya berkunjung bersilaturahmi Kesaudara Seiman, seislam Dan InsyaAllah Sejalan dalam berjuang tegakan agama Allah Alhamdulillah Diterima baik oleh Sultan Sarif Muhammad Muhammad Asafiuddin Panggilan akrabnya Bambang wisagini Bambang wisagini InsyaAllah Dalam kesultanan Banten Bapak nanti bisa kenalkan sebagai apa Dan lain sebagainya Oleh karena itu Kehadiran kami Pak Egi Sujana Channel ini Fokus ke Podcastnya Membela ulama Dan aktivis-aktivis Serta current event yang ada Berkait dengan dunia Islam Dan gerakan-gerakan politik lainnya yang dimungkinkan Dibenarkan oleh undang-undang dasar 45 Sebagai tokoh agama disini Nggak usah diragukan Banten Semua orang enggak tahu Bahkan kita di depan saya ini Masjid lama Masjid lama Dari Banten Pak ya Masjid Agung Pertanyaannya Pak Saya lihat Tadi subuh Sholat penuh Sholat subuh penuh Biasanya masjid-masjid teman itu kan kosong Disini penuh Luar biasa Itu Bagaimana pembinaannya Apakah mengalir saja Karena disini Sudah termasuk juga daerah wisata Atau bagaimana Mohon Pak Sultan Sarif Bisa menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya Dengan Sultan Sarif Muhammad Ashab Yudin Yang biasa juga Dengan nama Bantennya Sultan Ratu Bagus Sendra Bambangwi Sanggindi Oh gitu Ratu Bagus ya Kok pakai Ratu bukan Raja Ratu Bagus itu Dari keterunan Sultan Safiyuddin Yang Kebetulan Dibantu pemerintahnya oleh Ibundanya Ratu Aisyah Oh begitu Beliau dinobatkan itu Pada usia 10 tahun Tahun 1809 1809 1809 Keraton Sudah hancur saat itu Sudah hancur Jadi roda pemerintahan Dibantu oleh Ibundanya Ratu Aisyah Keturunannya semua Pakai gelarat Itu bagus Kalau Umumnya Banten itu Itu bagus Nah ini Khusus Kalau itu Mbak Ratu Sebagai apa Istrinya Bang Uji Bang Uji itu Turunan dari Pak Hotif Pak Hotif Keatasnya Sultan Abdul Mahfakir Sultan yang keempat Jalur Tapi jalur samping Oh jalur samping Kalau saya Garis lurus Oh garis lurus Pak Ramesuri Ke anak laki-laki yang pertama Terus Pernasuri lagi Terus Nah itu pakemnya Kesultanan Bang Uji Tapi satu kompleks ini Semua tinggalnya Enggak Tidak semua satu kompleks Nah ada Di lelai tempat Terus Jadi kembali ke Pertanyaan Bang Egy ya Iya betul Selat subuh Selalu rame Itu memang mengalir Seperti Inilah ya Karena pejara pun datang banyak Karena wisata religi Menduduknya sendiri Warganya sendiri Memang Selalu berjamaah Nah ini menunjukkan bahwa Islam di Banten ini Sampai hari ini Sangat-sangat luar biasa Keislamannya Kehidupan sehari-harinya pun Islamis Nah ini Saya dari kesultanan Banten ini Mempertahankan ini Kan sekarang kita tahulah Secara moral Mentalitas Akhlak Sudah banyak yang menurun Korupsi dimana-mana Berita saling Menjatuhkan itu luar biasa Nah kita ingin Kedepan ini Supaya Indonesia lebih baik Kedatangan Bang Egy ini Saya terima dengan baik Karena tamu Saya wajib menerimanya Menyambutnya Kan begitu Terlepas dari Niat Tujuannya Apa Nanti disampaikan ke saya Tadi secara garis besar Sudah Artinya Demi Kebaikan Kemaslatan umat Khususnya umat Islam Banten selalu Mendukung Yang penting adalah Kita tetap Menjaga persatua Kukua Islam Yang kita jaga Islam kan Ramadhan Ada Narasi-narasi Yang menyudutkan umat Islam Atau Islam itu sendiri Seperti Radikalisme Terorisme Stigma-stigma yang menyakitkan hati umat Bagaimana pandangan Pak Sultan Kalau menurut saya Mungkin Pendapat itu terlalu ekstrim Karena Islam itu kan Rahmatan il-alami Tapi faktanya ada Bahkan Ada kelembagaan yang ngurus Anti-terorisme Dan bisa ada terorisme Pasti stigmanya Islam Karena saya gak pernah dengar Terorisme Kristen Terorisme Buddha Terorisme Hindu Terorisme Kongucu Terorisme apapun Gak ada Tapi kalau bicara terorisme Pasti dilekatkannya kepada Islam Ini Tolong Padahal Islam itu rahmatan il-alamin Gitu maksudnya Pak Sultan Gimana Insya Allah Artinya ke depannya akan menyampaikan kepada pemerintah Bahwa Terorisme itu bukan Islam Iya betul Jadi kita akan sampaikan itu nanti Secara Sehari-hari Dan kegiatan budaya itu Saya selalu sampaikan Jadi mudah-mudahan Stigma itu Akan hilang dengan dirinya Insya Allah Karena pada dasarnya Umat Islam itu Sangat Apa ya Alat kembungannya Soal silaturahil Iya Kua Islamnya terjaga Iya Ini kan oknum sebetulnya Kalau mau dipikir Hanya jangan jadikan oknum Menjadikan satu lembaga itu rusak semua Nah ini Saya dari kesultanan Sikapnya adalah Pengayom Sebetulnya Ayo mengajak semua umat kita bersatu Karena dulu sejarahnya kesultanan Agama lain pun Kita saling Menghargai Dibangunnya Vihara Itu pada zamannya Putri Ongtin Istrinya Sunan Gurung Jati Yang di belakang Jadi toleransinya udah ada Pak ya Sudah ada Luar biasa Tapi kenapa kita justru disebutnya Intoleran Pak Nah itu yang harus dikonesi Masya Allah Jahat Pak ya Narasi narasi Saya sering sampaikan Bahwa Banta itu toleran justru Nah gini Dalam konstruk dosa Ada dosa berat Dosa yang tak terampuni Seperti musrik Dosa besar Jinah Dan Mendurha kayak orang tua Adakah dosa yang Berat Bahkan melampaui itu semua tadi Yang pasti kategorinya pasti jadi musrik Menurut pandangan Pak Sultan Apa kira-kira Kalau yang tadi kan semua orang udah tahu Ya dosa itu pada dasarnya Artinya ingkar Ajaran Allah Jadi kufur Pak ya Kufur Nah bisa gak Melalui narasi-narasi Orang jadi kufur Bisa Contoh Menarik Karena itu kan Ibah dan fitat Iya Betul Pak Tapi ini tidak dipandang Dosa besar Karena kurang dimengerti Dengan narasi Seseorang itu Orang jadi sesat Ya Contoh misalnya Semua agama Sama Baiknya Jadi jangan Banding-bandingkan Jangan dipersoalkan Agama Itu narasi Tapi narasi ini Sesat Kenapa Karena Inadina Indallahi Islam Agama yang diredu itu Cuma Islam Gak ada yang lain Tapi dibanda dengan narasi Semua agama sama Semua agama baik Kalau semua agama sama Semua agama baik Baik itu sendiri Gak ada Kan disebut baik Karena ada yang jelek Ya Gitu loh kurang lebih Ini logika ya Nah gimana pendapat Sultan Saya sih berpikir begini Dari zaman dahulu Sejarahnya Kebersamaan itu Selalu ada Tetap ada Dimana-mana Yang penting Tidak saling mengganggu Bahwa kita yang mengakui Agama kita yang paling benar Itu Islam Orang Islam yang mengakui itu Tapi jangan diobok-obok Itu yang paling penting Ya kalau menurut Pak Sultan Yang obok-obok Ini siapa nih Pak Ya pastinya Yang di luar Islam Gak mungkin orang Islam sendiri Ada orang Islam sendiri Ya sudah saya sebut Bukan orang Islam Jadi walaupun KTMnya Islam Sebenarnya dia Bukan Islam Jadi murtad dong Ya itu mah Terserah kata Bang Egy Bukan kata saya Tapi yang penting Kita sepaham ya Pak ya Kalau ada narasi-narasi Yang menyesatkan Menjauhkan diri kita Dengan Allah Dan sistem ajaran Islam Itulah dosa besar Dosa besar Betul lah Pak Dosa besar Yang Insya Allah Tidak diampuni Allah Kalau melihat konstruksinya Sekalipun dia taubat Tapi tetap dalam Kemusrikannya Tidak diterima Apalagi ini tidak menyadari Bikin narasi yang begitu Insya Allah Kita akan ingatkan nanti Dan ini sudah terlanda Terpapar kepada Banyak PNS TNI Polri Kita melihat Dibombardir dengan Narasi-narasi yang Sehingga tidak konsisten Dengan Inadina indallahilislam Gitu loh Pak Ya Sehingga dianggap semua equal Dan Gak penting gitu Gitu loh Insya Allah Insya Allah Ada Ada ini Ada Gagasan-gagasan Pak Sultan apa Kira-kira Untuk Indonesia yang lebih baik Tadi Kan bilang Indonesia yang lebih baik Bagaimana Indonesia yang lebih baik Jadi kita kembali kepada Perjuangan awal Semua menyatu Khususnya Mayoritas Islam Waktu itu Ulama-ulama Mengikrakan diri Berjuang Berdirinya NKRI Termasuk Kesultanan Banten Dan lain-lain Kalau kita kembali Kesana Kebersamaan itu Harus kita jaga Bagaimana caranya Dengan tidak saling Menjatuhkan Satu sisi Itu kan disini Ada agama Budha Silahkan yang pengeluk Masih-masih Karena pada zaman Yang awal di Songopun Si agama Islamnya Tidak dengan kekerasan Yang mau masuk Islam Mau gak Kita ajak semua Yang tidak Ya sudah Bagaimana dikaitkan dengan Capres ke depan nih Pak Kan pasti ada pilihan-pilihan Masya Allah Kalau benar-benar itu Sekarang menjebak saya Tidak ada menjebak Saya Coba memberikan Keterangan yang lebih baik Gimana Kan untuk Indonesia Yang lebih baik Baik Kalau soal Capres Saya berharap Capres yang jujur Amada Kemudian Memperjuangkan Kehidupan Kesejahteraan rakyat Banyak Bangsa ini Tidak menekan Dan sebagainya Khususnya Mayoritas agama Islam Yang ada di Indonesia Itu kan Islam Nah ini Harus Bisa di Jaga dengan baik Oleh presiden yang ke depan ini Tapi kalau Bapak Arahnya ke situ Pak Sultan Kita lihat Perkembangan Dimensos Jahatnya mereka Kita dituduh Politik identitas Masya Allah Kan begitu Bagaimana Ngatasi ini Itu berjuang saja Psikoma Dengan secara Halus Secara apa Intelektual Elegant Tidak perlu dan kekerasan Sampaikan saja Kita remind terus Dengan berbagai Caranya Wali Songo dulu pun Dengan halus Siar agama Islamnya Ya kan Mengisilakan banyak orang Mungkin dengan cara itu Akan lebih Apa ya Mengena Kalau kita lawan dengan kekerasan Dan sebagainya Saya kira Sebaiknya jangan Ya Satu contoh Pak Tidak bermaksud Menggiring Atau menjebak Apa Ada narasi yang bagus Narasi ya Karena Narasi ini penting Pak Bisa membawa kesesatan Bisa menjawab kebaikan Ada narasi yang bagus Dalam konteks capres Dari Adinda kita Anies Baswedan Narasi yang bagusnya apa Untuk menjawab Politik identitas Gak usah dijawab Dengan pernyataan Pernyataan Tapi dijawab Dengan kenyataan Kenyataan Atau track record Apakah dia Menggiring kepada Satu politik identitas Yang sifatnya sempit Atau Justru membangun Semua komunitas tadi Akan menurut saya Bagus ini Ini lebih fokus lagi Yang non muslim Kalau anda keberatan Politik identitas Dilekatkan kepada Anies Baswedan Gitu Pak ya Tampilkan dong Pemimpin NT siapa Iya gak Gak usah Ngobrak gabrik Atau Korek-korek Pemimpin yang Disepakati umat Kan begitu Itu yang saya bilang tadi Jangan saling menjatuhkan Iya itu maksudnya Pakai konsep Tahu diri Melalui Politik Kenyataannya Track recordnya Saya kira begitu Ketimbang anda Mempersoalkan Sifulan-sifulan Yang Diduga Politik identitas Ya anda Muncul aja sendiri Kenapa emang Kan demokrasi Gak berani dia Kenapa Minoritas Itu masalahnya Jadi yang orang gak sadar Terutama kaum kita muslimin Politik identitas itu Analisis politik saya Itu menyerang kita Sebagai kaum mayoritas Supaya mayoritasnya Tidak menang Di Delegitimasi Gitu loh Pak Dibuat kita terpojok Ditunjuk-tunjukkanlah Identitas Padahal Pernah debat saya di ELC TV One Waduh Ini lagi podcast Lagi podcast Ikut lagi Nggak apa-apa Salam bentar Itu Dalam politik identitas itu Kita Lupa tentang Given Given adalah Pak Sultan Sultan asli Banten Saya Saya minta Saya minta jadi orang Sunda Jadi orang Cina Jadi orang Makassar Kan enggak Itu namanya Given Given Maka Kita muncul dengan Identitas kita masing-masing Kan enggak salah Yang enggak boleh itu Perlakuan Intoleran Nah Menurut pandangan saya Toleransi dalam Islam itu Sudah sangat luar biasa Apa? Ada surat Al-Kafirun Betul Ya ayuhal kafirun Eh orang-orang kafir Kamu tidak sembah yang aku sembah Aku tidak sembah yang kamu sembah Lakum lini hukum Itu Toleransi yang dasar Nah kenapa kita dituduh intoleran Gitu loh bos Gimana Brother Sultan Yang dimuliakan Itu pendapat Iya benar Makanya Apakah pendapat ini keliru Ini kan narasi juga Ya kalau saya sebut keliru Ya keliru Dibilang benar Juga tidak Apa tuh Enggak benar ya Jadi Sebaiknya penilaian itu Makanya saya hibau itu Kepada kedepan ini semua Semua pihak Supaya lebih bijak Dalam menilai Kan ini bijak sekali Saya ini ikutin surat Al-Kafirun Betul Maksud saya Pihak-pihak lain Oh pihak-pihak lainnya Yang tidak menerima given ini Artinya Kita kan mau menciptakan Supaya kondisivitas ini Berjalan dengan baik Tentu Rumusannya adalah Jangan sampai ada Saling menjatuhkan Saling fitnah Dan lain-lain Kita jaga Silaturahim ini dengan baik Itu saja Kesultanan itu Pada dasarnya Pengayung Sebagai kesepuan Ayo Bareng-bareng Buyuk Kalau itu Pak Kalau itu Narasinya Saling menghormati Saling menjaga Itu buat kita Komunitas Islam Sudah lewat Tunjukkan pada saya Secara sejarah Secara perilaku Di mana Islam Di mana Islam Di mana Islam Berkuasa Ada yang menindas Gak ada Di mana-mana Yang ditindas Itu Islam Apalagi Kalau dia minoritas Kita yang Mayoritas ditindas Dengan banyak Narasi tadi Dengan Dipojokkan fitnah Fitnah Apalagi kita minoritas Habis Kita kembali Ke sejarah Kesultanan Ketika Sultan Hasanuddin Melakukan Siar agama Islam Penyebaran Hasanuddin dari Makassar Banten Oh yang dari Makassar Bukan Gak ada urusan Beda Beda tau Hasanuddin Banten Bukan Makassar Bukan Makassar Jadi Sultan yang pertama Yang pertama Hasanuddin yang pertama Dia orang Banten Asli 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 Anaknya Sunang Gunung Jati Oh anak Sunang Gunung Jati Nah ketika Itu bertemulah Berarti Turunan Wali Songgo Betul sekali Banten itu Seluruh Seluruh Wali Songgo Kan urus Tapi ada orang Yang ngomong Si Ngabalin Wali Songgo Cina Itu gimana Saudaraku Eh Ngabalin Salahku Kita kembali Cina Gimana Sultan Hasanuddin Waktu itu Berbenturan Bertemu dengan Pucuk Umun Pucuk Umun Itu Meluk agama Hindu Yang sebetulnya Pamannya Terunan Palbuk Ciliwangi Akhirnya masuk Islam Nggak Dalam sejarahnya Jadi sejarahnya itu Lawan Sampai Akhirnya Bertarung Masing-masing Jadi ayam Islam itu Sangat toleran Tidak Tidak bengis Tidak sadis Nah itu Kita ikuti Sekarang Kami ini Pakai keturunannya Lalu berbuat Seperti itu Jadi bagaimana Ada narasi Yang Wali Songgo Jadi keturunan Cina Ya itu Mesti digali lagi Sejarahnya Belajar sejarah Aduh Kalau yang Nggak bener Bilang Nggak bener Pak Kita harus Bilitan Dokumen itu Kan saya Belajar sejarah Iya Iya Oke Jadi Saudara-saudara Bincang-bincang Yang relatif Singkat Tapi Substansi Kita Menyadari Secara Sejarah Secara Filosofis Secara Sosiologis Secara Psikologis Dan Yang terakhir Secara Yuridis Gak bisa Dibantah Bahwa Ajaran Islam Itu Betul-betul Yang Menuhi Segala macam Kebutuhan Manusia Sesuai dengan Fitrah Maka Dia menjadi Hanif Karena Dia membawa Rahmat Tidak ada Dalam Islam Itu Kekerasan Tidak ada Terorisme Dan lain Sebagainya Pindahin Duri Dari jalan Aja Ibadah Senyum Saja Ibadah Senyum Nyambut Tamu Gini Saya disambut Dengan Baik Ini Ibadah Masa Pasang Bom Semarangan Boleh Enggak Betul Apalagi Menghina Orang Enggak Jadi Mohon Dipahami Ada Grand Design Untuk Memojokkan Islam Sebagai Satu Stigma Yang Radikal Ekstrim Intolerant Dan Segala Macemnya Untuk Itu Saya Hanya Bisa Menghimbau Saudara-saudaraku Sebangsa Setanahir Yang Non-Muslim Marilah Kita Untuk Berbagi Peran Yang Sungguh Sangat Beradab Jangan Saling Menghina Kita Gak Pernah Menghina Dalam Islam Diajarkan Gak Boleh Sekali-sekali Menghina Tuhan-Tuhan Mereka Biarkanlah Mereka Begitu Maka Lakum Ninukum Itu Islam Oleh Karena Itu Juga Perlakukan Kami Biarlah Kami Begini Jangan Digobrak Gobrek Betul Sampai Disini Setuju Ada Komen Terakhir Silahkan Komen Sama Saja Dengan Tadi Arti Kita Menjaga Kebersamaan Clasing Statement Clasing Closing Statement Statement Kaya Dari Sultan Banten Berharap Mari Kita Sama-sama Menyatukan Visi Misi Membangun Mensejahterakan Bangsa Ini Dengan Saling Menghargai Antara Agama Masing-masing Kita Saling Mengganggu Itu pada Intinya Islam Kami Tuhan Kami Allah Kami Berbeda Dengan Tuhannya Agama Lain Silahkan Masih-masih Menjaga Kebersamaan Kehidupan Sehari-hari Tidak Saling Menvita Dan lain Lain Barangkali Itu Kita Jaga Dengan Budaya Sebagai Pemersatu Bangsa Itu Dari Kacamata Para Lajat Sultan Ini Sultan Menghimbau Dan Berperan Pemersatu Bangsa Betul Insya Allah Demikianlah Sudara-sudara Bincang-bincang Pagi Yang Bahagia Di Kediaman Sultan Sarif Muhammad Asafyuddin Insya Allah Dimuliakan Allah Amin Amin Khusnul Khotima Kita Di jalan Allah Semuanya Sekali lagi Mohon maaf Kalau ada kalimat Yang tidak berkenan Kita Niatnya baik Tidak ada yang lain Kecuali Produk Indonesia Yang lebih baik Indonesia Yang bertakwa Kepada Allah Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Egi Sujana Channel Cerdas Berani Militan Assalamualaikum Waalaikumsalam